Assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga saya selalu video terbaru ini aku akan review tentang mata kuliah di S1 pendidikan Tata Busana UNESA review mata kuliah S1 pendidikan Tata Busana UNESA tiap-tiap universitas itu punya persyaratan mata kuliah yang wajib dan mata kuliah pilihan yang harus kita tempuk agar nyatakan lulus di video sebelumnya itu aku udah bilang kan kalau di UNESA ini yang di Tata Busana jadi minimal itu ada 144 SKS jadi SKS itu satuan gadis semester yang merupakan beban studi setiap mata kuliah dan jumlahnya itu berbeda-beda contohnya mata kuliah wajib yang bersifat umum seperti bahasa Indonesia SKSnya itu dua beda lagi sama mata kuliah wajib yang sifatnya khusus untuk anak Tata Bus dan ada prakteknya contohnya bordir itu SKSnya tiga apa saja mata kuliah yang wajib diambil semester 1 karena masih semester 1 jadi kamu lebih banyak makan mata kuliah teori umum mungkin ada juga yang tentang Tata Bus tapi biasanya dosen-dosen itu dosen yang tercinta mengaplikasikannya ke bentuk usaha ujian misalnya nih bahasa Inggris kita ditugaskan buat storytelling tentang fashion show tapi di semester 1 ini juga ada mata kuliah yang mulai mengarah ke dunia fashion contohnya mata kuliah kontruksi pola busana 1 atau pattern maker 1 mata kuliah teknik menjahit atau sewing teknik mata kuliah dasar desain atau basic design mata kuliah gambar model atau figure drawing oke skip mata kuliah yang umum sekarang kita fokus ke 4 mata kuliah sebelumnya 1 pattern maker jadi ini untuk anak SMK mungkin udah biasa ya buat pola busana tapi buatku yang anak SMA itu susah sekali saya dikira cuman gambar aja kan masuk tabus tapi itu salah besar pattern maker 1 pattern maker 1 ini kita diajakkan konsep dasar pola busana dari pola untuk anak usia balita sampai yang dewasa dari yang jenis kelaminnya wanita maupun pria ada juga pecah pola dasar yang sederhana prakteknya kita didugaskan buat mengaplikasikan pola yang sudah kita buat menjadi baju atau prototipe yang ukurannya itu setengah dari ukuran sebenarnya yang kamu perlukan untuk matkul pattern maker 1 ini kertas HVS kertas ciplak pola merah biru itu yang tipis dan juga penggaris pola penggaris skala alat tulis iya tetapi terkhusus polpen merah biru gunting kertas sama lem kertas bukunya ada dari Polri Muliawan PSMI Aldrich Winifred Wancik dan Menike paling banyak pakai Polri Muliawan ya terus apa aja yang diperlukan untuk matkulia teknik menjahit atau sewing teknik ini nih yang salah satu matkul yang paling banyak tugas prakteknya jadi baru belajar udah baru belajar pegang mesin cukip itu yang bunyinya mesin banget terus ditambah tugas prototipe macam-macam teknik menjahit jadi cara membuat busan dengan cara yang tepat tuh kayak gimana sih nah itu diajarkan di teknik menjahit ini tugasnya banyak banget ya dari ini beberapa contoh aku fotoin nah mulai dari bikin clipping macam-macam tusuk tusuk ini nanti kalian pakai benang yang benang katun yang warna-warni terus macam-macam kampuh gimana kampuhnya bisa rapi itu nomor 11 sampai nomor 19 penyelesaian kelim terus ini sebenarnya penguat jahitan dan juga cara meletakkan pola pola untuk kain-kain yang searah bahan berkilau bahan berbulu yang bermotif kotak motifnya garis atau motif batik itu beda-beda caranya oke sekian video selanjutnya tentang rincian matkul dasar desain basic design dan mata kuliah gambar model atau figure drawing semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel Pratiwi karena aku bakal upload video dua hari sekali aku usahakan videonya share sedikit ilmu yang aku dapat dan semoga bermanfaat terima kasih teman-teman semuanya silahkan like komen dan share ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati